Direndam banjir dalam 2 hari, kondisi ketinggian air di kawasan Bandung Selatan tak kuncung surut Jumat pagi. Akibat banjir, muncul temukan sampah yang telah membusuk di bantaran sungai hingga menutup gorong-gorong. Beginilah kondisi tumpukan sampah yang menggunung di sepanjang bantaran sungai Terusan Cikapundung di Kampung Lewi Bandung, Kecamatan Bojongsuang, Kabupaten Bandung. Sampah tersebut meninggalkan bau tak sedap bagi warga. Bahkan akibat tumpukan sampah, sebagian bantaran sungai tertutup. Tumpukan sampah yang umumnya berwujud plastik dan barang rumah tangga ini pun menghambat laju air. Seorang warga Lewi Bandung Yayat mengaku penumpukan sampah ini berasal dari kota Bandung dan sekitarnya. Terlebih, kondisi anak sungai Cikapundung Ciporeat di persimpangan perkampungan warga membuat sampah menumpuk di sepanjang bantaran sungai maupun pemukiman warga. Banyir setiap cair besar, air besar, sampah lebih dari ini, dulu makan sekarang agak meninggal. Itu dampaknya ke rumah apa nih Pak selain malam? Lama kalau lama, belatung juga ke atas naik. Ini kalau naik juga? Iya naik. Terus apa lagi sih? Apalagi bangsa lalat. Ini ke rumah, masuk ke rumah? Enggak masuk ke rumah, kalau bajir lebih besar juga. Tempukan sampah yang menggunung menimbulkan bau busuk dan membuat pemukiman warga di sekitar bantaran sungai tercemar polusi udara serta lalat.